Selamat datang di channel Kemasan Bola Potensi sanksi Persipura kalah WO hingga denda 1 miliar rupiah Persipura-Jayapura terancam berbagai sanksi impas tak datang ke stadion Mulai dari kalah WO hingga pengurangan poin hingga denda 1 miliar rupiah Mucara hitam harusnya bertanding melawan Madura United pada laga tunda pekan ke-22 BRI Liga 1 2021 Senin 21 Februari 2022 Namun Persipura tak kunjung datang sampai menjelang kickoff dilakukan Kasus yang dilakukan Persipura termasuk pelanggaran yang diatur di kode disiplin Komite Disiplin akan menjatuhkan sanksi sesuai yang tercantum di pasal 58 kode disiplin PSSI Komitis PSSI akan sidangkan kasus Persipura tak datang ke stadion Iya potensi sanksinya ada denda besar Pengurangan poin WO itu bisa-bisa saja Kalau ternyata dia Persipura minta penundaan itu nanti akan kami pelajari Kata ketua Komitis PSSI Irjen Polisi Penawirawan Erwin Tobing Tapi gak bisa besok main dan minta penundaan mendadak Gak bisa dong harus jauh-jauh hari Jangan mencari alasan sendiri Ujarnya menambahkan Meski begitu Komitis akan memberikan kesempatan untuk mendengar penjelasan dari Persipura Sejauh ini Persipura memang belum memberikan penjelasan soal alasan mereka ogah bertanding Terkait alasan kekurangan pemain sebenarnya ada 21 pemain Persipura yang negatif COVID-19 Sebagaimana hasil tes sebelum laga Penundaan hanya bisa diajukan klub jika personilnya kurang dari 14 pemain Kami akan meminta keterangan dari semua pihak termasuk Persipura Saya belum tahu kasus sebenarnya seperti apa Nanti kita lihat mana yang bisa meringankan Mana yang bisa memberatkan itu kami putuskan nanti ucap Erwin Kalau masih ada 20an orang harusnya bisa main dong Tapi kan belum tahu nih berapa banyak yang sakit Nanti kami lihat apakah ternyata masih fake Kalau begitu tidak boleh mengajukan tidak main Jangan ambil keputusan sepihak Ada ketentuan yang mengatur di kode disiplin Kalau melanggar ya tentu kami sidangkan dan kena sanksi Sesuai ketentuan yang ada tuturnya Selamat menikmati